Jakarta, CNN Indonesia, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan pihak pemerintah Provinsi Jabar akan melaksanakan rapid test corona atau test cepat virus corona, COVID-19, kepada warga yang diprioritaskan. Kegiatan ini akan diselenggarakan di beberapa daerah yang rencananya akan dimulai Rabu, 253, mendatang. Tak semua orang akan dites corona. Email, Sapaan Akrabnya menjelaskan bahwa test COVID-19 ini tes yang jumlahnya banyak tapi terbatas. Artinya, tes masif di daerah dengan penyebaran COVID-19 paling besar itu tidak ditujukan bagi seluruh warga Jabar, melainkan hanya untuk tiga kategori, tes masif ini bukan untuk semua orang. Ini adalah uji petik untuk mencari peta persebaran, kata Email saat menggelar rapat jarak jauh tentang persiapan pelaksanaan tes COVID-19 di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin, 233. Lihat juga, Ridwan Kamil pakai sistem, drive-thru, tes masal corona kategori pertama, yakni masyarakat dengan risiko tertular paling tinggi seperti orang dalam pemantauan, ODP, yang baru tiba dari luar negeri, pasien dalam pengawasan, PDP, dan keluarga, tetangga, dan temannya, serta petugas kesehatan di rumah sakit yang menangani COVID-19. Lalu kategori kedua, yaitu masyarakat dengan profesi yang interaksi sosialnya atau rawan tertular. Sedangkan kategori ketiga meliputi masyarakat luas yang memiliki gejala sakit yang diduga penyakit COVID-19. Dugaan tersebut harus merujuk keterangan dari fasilitas kesehatan, bukan self-diagnosis atau mendiagnosis diri sendiri. Ada pun daerah penyelenggara tes masif COVID-19 tersebar di wilayah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, dan Kota Bekasi. Sementara sebagian Bandung Raya meliputi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, dan Kabupaten Sumedang. Jika sehat tidak perlu tes, kecuali sehat tapi masuk dalam kategori yang berinteraksi sosial masa, katanya. Menurutnya, kalau tidak masuk dalam ketiga kategori tadi, maka tidak usah panik dan tetap tinggal di rumah saja, sosial distancing. Tidak perlu khawatir harus dites ini dan itu kecuali tiga kategori tadi, ujar Inel. Lihat juga, Bogor, Depok, Bekasi, kasus COVID-19 terbanyak dijabar, Hik Ugo.